Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua apa kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda astrid ya Salam kenal, perkenalkan saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua orang putri Dan saya berasal dari kota Pandeglang, Provinsi Banten ya teman-teman Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Salam kenal untuk semuanya Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel vlog bunda astrid sampai saat ini ya Saya ucapkan terima kasih banyak, saya tidak dapat membalas sesuatu apapun untuk teman-teman semua disini Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman semua disini, amin Baiklah teman-teman ya, di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya seperti biasa Ketika sedang bersih-bersih rumah ya teman-teman Jadi video ini diawali dengan Membersihkan kompor ya teman-teman ya Jadi mengelap kompor gitu Karena banyak cipratan minyak Nah ini saya Sedang mengelap Wallpaper ya Wallpaper dinding gitu Yang terkena cipratan minyak Dan membeku gitu ya si minyaknya itu Dan membuat noda Nah setelah dielap Dielap seperti ini Pakai air sabun ya Air sunlight gitu ya Alhamdulillah bisa bersih gitu teman-teman Nah kalau ini pinggiran rak piring ya Sedang saya sikat-sikat pakai sikat kawat untuk cuci piring Jadi biar lemak atau minyaknya itu Bisa hilang gitu ya teman-teman ya Nah ini saya sudah Tadi kan sudah dielap pakai ini ya Air sabun ya teman-teman Air Air ini dari Apa Campuran dari sunlight gitu ya teman-teman ya Sabun pencuci piring gitu ya teman-teman Nah Setelah itu langsung saya elap bersih gitu ya Dielap bersih aja Jadi langsung bersih seperti ini ya teman-teman ya Terlihat dong ya Bekas minyaknya itu Hilang gitu Nah itu ya Yang di bak hijau itu Tadi belanjaan saya ya teman-teman Jadi tadi saya sehabis mengantarkan anak sekolah gitu ya Mampir dulu belanja sayuran Jadi tadi saya ada beli jengkol ya teman-teman ya Jengkol belahan Nah jengkol belahan itu berbeda dengan jengkol yang pada umumnya yang bulat-bulat itu ya teman-teman ya Yang ada kulitnya yang biasa di pasar jual gitu ya Itu berbeda rasanya ya teman-teman ya Kalau menurut saya jengkol yang sudah dibelah atau sudah dikupas dari tukangnya itu Tukang penjual sayur itu lebih enak daripada jengkol yang masih ada bajunya gitu ya teman-teman Maksudnya yang ada kulitnya Memang dia lebih bau gitu ya Cuman rasanya lebih menyatu sama bumbu gitu loh teman-teman Tapi kalau jengkol yang biasa itu Jengkol yang masih ada kulitnya gitu ya Menurut saya kurang menyatu dengan bumbu gitu ya Jadi masing-masing gitu Rasanya juga kurang Gimana gitu ya Kalau pencinta jengkol mungkin tahu ya rasanya Rasanya jengkol itu seperti apa gitu Jadi kalau jengkol yang biasa itu rasanya yaudah gitu Udah makan tuh udah aja gitu Tapi kalau yang tanpa baju itu ya Maksudnya jengkol yang sudah dikupas yang sudah dibelah gitu ya Dan tinggal masak Itu enak banget teman-teman Coba dicari ya Entah itu jengkol entah itu termasuknya sepi Saya juga gak tahu ya teman-temannya Cuman rasanya enak gitu Cuman sayangnya ya gak saya videokan gitu ya teman-teman Ya si jengkolnya itu Karena saya fokusnya kepada cuci piring gitu ya teman-teman Jadi sebelum memasak itu Saya itu mencuci piring terlebih dahulu ya teman-teman Karena ini meja kompornya kan sempit ya Makanya kalau gak dicuci dulu Bakalan tambah penuh gitu Tambah banyak gitu ya cucian piringnya Nah ini aja udah banyak banget ya teman-teman ya Gak terasa ya teman-teman Ya ini sudah di penghujung bulan gitu ya teman-teman Besok sudah tanggal 1 Dan bulan Februari ini Kali ini ya Sampai tanggal 29 ya teman-teman ya Wah yang lahirnya tanggal 29 Februari itu Gimana ya teman-teman ya Gak bisa ulang tahun tiap tahun dong ya Karena kan biasanya Februari itu Hanya sampai 28 gitu kan Cuman di tahun ini Nyampe 29 Nah gimana tuh ada mungkin disini teman-teman yang lahirnya tanggal 29 Februari Kira-kira Ada mungkin ya teman-teman yang menonton disini Jadi gimana tuh ulang tahunnya gak setiap tahun ya Jadi gak berasa gitu ya Sudah di penghujung bulan lagi gitu Dan semua sudah habis ya teman-teman ya Setok untuk apa namanya nih Apa ya namanya Untuk kebersihan rumah gitu ya Bahan-bahan gitu Seperti sunlight Rinso gitu Sebon mandi gitu ya Sudah pada habis gitu ya teman-teman ya Alhamdulillah besok kita tinggal beli gitu ya Semangat untuk menyambut tanggal 1 ya teman-teman Jangan gagal fokus sama isi etalase ya teman-teman ya Itu masih berantakan Atau masih random gitu ya Karena isinya masih campur-campuran gitu Nah jadi saya kalau cuci piring itu seperti ini ya teman-teman Jadi sampahnya saya sengaja gak buang dulu ya Jadi saya satuin aja di wastaplenya gitu Biar sekalian nanti dibuang gitu ya Ketika pas mau membersihkan cucian piringnya Seperti itu Jadi dibungkus dengan kantong kresek gitu ya teman-teman Nah cucian saya kali ini tidak terlalu banyak Tidak terlalu sedikit gitu ya teman-teman Sedang gitu Dan di siang hari ini saya mau mencuci ya teman-teman ya Nanti setelah merapihkan ini cucian piring gitu ya Lanjut saya mau mencuci pakaian Karena sudah lumayan banyak gitu ya Pakaiannya yang harus dicuci Gak berasa ya teman-teman besok sudah hari Jumat lagi gitu Jumat Sabtu Minggu lagi akhirnya Senin lagi Sekarang itu waktu terasa cepet banget berlalu ya teman-teman Gak kayak waktu saya kecil gitu ya Waktu saya kecil perasaan lama banget ya Apalagi kalau malam tuh nunggu pagi tuh lama sekali perasaan Tapi kalau sekarang itu perasaan cepet banget baru juga baru beres nyapu udah duhur lagi Baru juga beres masak udah asar lagi Baru juga udah beres nyuci pakaian udah maghrib lagi gitu ya Perasaan sekarang entah karena terlalu betah ya di dunia mungkin Jadi merasanya kayak cepet-cepetan gitu Saya inget ya waktu dulu gitu waktu masih kecil Waktu jaman-jamannya SD atau SMPan lah ya teman-teman Jadi suka diajak nginep gitu ya ke rumah nenek saya gitu ya Atau sekarang disebutnya buyut Karena saya sudah punya anak gitu ya Nah saya diajak menginap gitu ya Sama ibu saya gitu Bersama kakak saya Bersama adik saya gitu Kalau setiap hari minggu Ke rumah nenek saya gitu ya Nah disana waktu dulu itu belum ada listrik teman-teman ya Jadi masih dalam keadaan gelap gulita Karena listrik pada saat itu belum merata gitu ya Dan tempat nenek saya tinggal itu lumayan agak pedalaman gitu Jadi pas kalau malam hari itu gelap Gak bisa kemana-mana gitu ya teman-teman ya Main juga cuman di rumah tapi gak lama juga tidur Karena kan kalau malam hari kalau gak ada listrik itu kan gelap sekali ya Kalau disana dulu pakai patromak ya Kalau gak patromak ini apa tuh Lampu dari minyak itu loh Nah itu dulu tuh Cuman betah aja gitu Ya dulu tuh rame gitu Namanya juga masih kecil ya Jadi seneng masih main-main gitu Terutama Apa ada bibi saya gitu ya Bibi saya waktu dulu itu Di bawah umurnya ya di bawah saya gitu Makanya bisa bermain gitu dengan saya gitu Makanya betah-betah aja Dulu itu kalau waktu masih kecil ya Mainannya itu masak tanah ya teman-teman ya Jadi si tanah tuh dikasih air gitu Terus kita bikin tungku-tungkuan gitu ya teman-teman ya Jadi dibakar gitu si tanahnya itu Pakai air dimasak lah Gimana lah selayaknya ibu-ibu memasak gitu kan Terus bikin sayur gitu ya Pakai daun-daunan gitu Bikin kue Kalau dulu itu Waktu saya masih kecil gitu ya teman-teman ya Antara SD SD mungkin ya SD Ya soalnya masih ingat gitu SD kelas 6-an mungkin Karena masih kecil gitu dulu tuh Jadi kayaknya seru aja gitu Nah lanjut ya Ini teman-teman Untuk bersiap-siap mencuci pakaian Nah ini pakaiannya sudah Menumpuk ya Padahal dalamnya kosong sih teman-teman Gak terlalu padat gitu ya Ini mesin cucinya Cuman pada malas aja Naruh ke dalam Mesin cuci gitu ya Makanya ini ditaruhnya di atas Seperti ini Nah Saya juga rencana Mau menyikat kamar mandi ya Teman-teman ya Cuman belum sempet gitu Makanya ini mencuci pakaian dulu Nah ini ya Pakaian apa namanya Pramuka anak saya Yang kecil Ternyata baru mau dicuci Teman-teman Karena saya terakhir itu Mencuci hari Sabtu ya teman-teman ya Hari Sabtu pagi Sedangkan hari Sabtu itu Anak saya masih sekolah Jadi pas pulang itu Mencucinya sudah selesai Dan akhirnya baru saya cuci hari ini Mudah-mudahan besok Sudah bisa dipakai lagi ya Sudah kering gitu ya Tinggal setrika Gitu teman-teman Nah itu tanaman saya ya teman-teman Kelihat tidak tuh Di pinggir mesin cuci Itu si daun janda bolong Yang saya Tanam dengan air ya Media air gitu ya Dia sudah agak tinggi ya teman-teman ya Sudah lumayan gitu Tunasnya sudah ke atas Sudah kuncup Apa daun ya teman-teman ya Sudah menjalar ke atas Jadi bagus sekali gitu ya Daripada yang ada di pot Berisi tanah itu Tidak ada perkembangan teman-teman ya Cuman Masih kuncup aja gitu Si batangnya aja gitu ya Yang apa namanya Berbentuknya agak bengkok Gitu Panjang tapi agak bengkok gitu ya Teman-teman ya Mungkin Kurang nutrisi ya teman-teman ya Mungkin lebih banyak di air gitu Nutrisinya daripada di tanah yang di pot Karena kan gak disimpan di luar gitu Mungkin kurang matahari juga mungkin Seperti itu Kurang paham saya juga Cuman Semangat aja gitu ya Nanemnya gitu Nah sambil menunggu airnya penuh nih Mesin cuci Jadi kita balik-balikin dulu Ini pakaiannya Karena kalau mencuci di mesin cuci itu Tidak sebersih mencuci tangan gitu ya teman-teman Baiklah teman-teman ya Sudah di punjung video Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang masih menonton Di detik ini Saya akhiri ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video berikutnya Bye-bye